Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, disebut akan membawa Presiden terpilih 2024 untuk bertemu dengan Kepala Negara Dunia yang menjadi sahabat Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Menko Marifes Luhut Binsar Panjaitan bertepatan dengan perayaan hari Natal seperti dikutip tribunews.com Senin, 25 Desember 2023. Luhut menyebut, mantan wali kota Solo itu telah bersiap untuk mengenalkan pimpinan baru Indonesia 2024 kepada tokoh-tokoh ternama internasional. Sebut saja Sheikh Mohammed bin Zayed, MBZ, dan Mohammed bin Salman, MBS. Hal itu diungkapkan oleh Jokowi ke Luhut. Presiden Jokowi Dodo itu betul-betul. Nanti kepada Presiden terpilih nanti beliau sampaikan saya kalau nanti sudah ada Presiden terpilih saya akan tenteng, mengenalkan kepada tokoh-tokoh seperti MBZ, MBS, dan lain-lain. Presiden atau Kepala Negara hubungannya dengan kita baik. Saya akan kenalkan, tutur Luhut. Mendengar rencana itu, Luhut kemudian memuji Jokowi sebagai orang yang senang membangun hubungan baik di kancah internasional. Maka dari itu, Luhut berharap semua masyarakat dapat menciptakan suasana pemilu yang sejuk, aman, dan damai. Ia yang sudah menjadi pembantu Presiden Jokowi selama kurang lebih 10 tahun ini, merasa bersyukur bisa mendampingi Jokowi menjadi orang nomor satu di Indonesia.